Pertanyaan pertama adalah kenapa di jurusan KBIPA perpajakan itu harus belajar tentang Microsoft Akses. Ya, kan cukup Excel saja Pak, omong kami ujung-ujungnya hitung-hitungan saja kok. Jadi ini mengenai Microsoft Akses. Versi yang kita pakai adalah 2013 ya. Kalau ada yang menggunakan lebih dari versi 2013 tidak masalah. Kalau menggunakan versi di bawahnya ya kadang masalah. Tapi saya ngomong kadang. Oke, kenapa jurusan KBIPA perpajakan diberikan juga materi tentang Microsoft Akses. Kalau suatu saat setelah materi ini nanti Anda belajar tentang e-faktur. Sebuah aplikasi perpajakan. Nah, aplikasi-aplikasi perpajakan resmi yang dikeluarkan pemerintah itu ternyata menggunakan basis database. Jadi data yang kalian inputkan walaupun awalnya berasal dari Microsoft Excel ternyata pada saat dibahwa ke aplikasi tersebut disetorkan ke pemerintah itu disimpan ke dalam sebuah aplikasi database. Dan yang pernah saya buka itu ternyata aplikasinya adalah Microsoft Akses. Jadi data-data kalian itu akan disimpan di dalam Microsoft Akses. Kemudian diolah oleh aplikasi dan bisa Anda kirimkan ke dinas perpajakan. Ya, atau dirjen perpajakan. Seperti itu. Jadi, KBIPA belajar Microsoft Akses itu tidak ada ruginya. Karena ternyata aplikasi resmi dari pemerintah pun menggunakan Microsoft Akses. Tapi kalau Anda bekerja dengan Microsoft Akses langsung, ya di perusahaan, itu saya sampaikan memang jarang. Ya, kenapa? Karena perusahaan itu sebagian besar sudah menggunakan aplikasi. Aplikasi yang resmi, aplikasi yang sudah sebuah paket ya, sebuah paket di situ gitu. Yang walaupun di belakang layar dia menggunakan Microsoft Akses. Tetapi Anda tidak langsung menggunakan Microsoft Akses. Ya, itu alasannya satu. Yang kedua, biar Anda punya perbandingan nanti. Ya, jadi sekiranya nanti Anda pengen melakukan perhitungan perpajakan, yang di situ nanti ada otomatisasi-otomatisasi, itu kalian bisa milih ternyata. Data mentahnya itu kalian olah dengan Excel, karena Excel memang menang dalam masalah hitung-hitungan. Tapi setelah jadi data yang fix, kemudian Anda pengen mencetak sebuah tagihan-tagihan, yang tagihan-tagihan itu harus membentuk sebuah tampilan report namanya. Report yang itu nanti ditujukan kepada sekian banyak orang, dan itu secara otomatis langsung mecah sendiri sesuai dengan tujuannya, maka itu akan lebih powerful, lebih cepat menggunakan Microsoft Akses dibandingkan Excel. Karena Excel tidak bisa mencetak satu-satu. Cobaan, kamu punya kebutuhan mencetak surat tagihan, ini pakai Excel ya, kepada 100 orang, bagaimana membuatnya di Excel. Ya, kalian akan membuat surat itu satu-satu, sebanyak 100. Ya, walaupun kalian bisa copy-paste-copy-paste, tapi kan ada data yang tidak bisa di-copy-paste. Harus Anda atur manual, Anda harus hitung sendiri-sendiri gitu. Nah, ini dirasa tidak efektif. Maka nanti datanya ini bisa kalian lempar, kalian export ke Microsoft Akses, dan di sana kalian membuat report, yang report itu langsung bisa mekar. Ya, kalau di Word Anda belajar dulu kan, namanya mail merge, itu datanya itu langsung bisa mekar. Sebanyak apa? Sebanyak yang kalian punya, misalkan datanya untuk 100 orang, otomatis reportnya itu akan langsung mecah 100 dengan otomatis. Ya, jadi pengolahan angkanya, hitung-hitungannya itu menggunakan Excel, no problem. Tapi pada saat Anda butuh sesuatu yang di situ ada otomatisasi, contohnya misalkan cetak kepada sekian puluh orang, sekian ratus orang, itu ternyata lebih powerful di Microsoft Akses. Nah, nanti Anda punya perbandingan, kapan menggunakan Excel, kapan menggunakan Akses. Tapi untuk keseharian memang anak paca itu lebih banyak Excel. Jadi, saya minta Anda benar-benar kuasai Excel. Ya, Akses nanti Anda juga kuasai, tapi levelnya di bawahnya lah boleh, bawahnya Excel. Ya, itu dua alasan ya. Kalau nanti kalian ternyata jurusan informatika, saya punya alasan banyak sekali. Tapi karena kalian jurusan perpacakan, jadi saya hanya menyampaikan dua alasan ini saja. Ya, kemudian Microsoft Akses sendiri itu apa? Microsoft Akses itu adalah sebuah, ini adalah sebuah aplikasi DBMS namanya. Database Management System. Apa itu? Ini adalah sebuah aplikasi yang memang khusus didesain, diciptakan untuk mengolah database. Kemudian apa itu database itu? Database, kalau diindonesiakan adalah basis data. Ini adalah kumpulan dari, adalah kumpulan dari data-data. Kumpulan dari data-data tertentu. Nah, kumpulan dari data-data tertentu yang disimpan dan diolah untuk tujuan tertentu. Jadi nanti kalau saya ngomong database penjualan, ya pastinya isinya adalah semua yang berkaitan tentang penjualan. Database pembelian, ya tentang pembelian. Database pajak, ya tentang pajak. Jangan dicampur aduk ya. Karena memang dia dibuat, diciptakan, datanya itu disimpan, diolah untuk tujuan tertentu. Sebisa mungkin tujuan itu fokus ya. Jangan sampai tujuannya itu pecah. Misalkan data pajak, ya tidak ada kaitannya dengan penjualan. Misalkan, kalian campur, bingung sendiri nanti. Ya data penjualan, ya penjualan. Data pembelian, nanti pembelian. Kalau penjualan memang ada kaitannya dengan pembelian, bolehlah digabung. Penjualan, pembelian ada hubungannya dengan pajak, boleh digabung. Tapi sekali lagi, kalau tidak ada hubungannya, data ini data yang khusus. Jadi sebaiknya disimpan tersendiri. Kemudian di database akses, nanti Anda akan mengenal beberapa komponen. Ada beberapa objek, istilahnya itu seperti objek akses. Objek di dalam Microsoft akses. Yang pertama itu nanti tabel. Yang kedua, query. Yang ketiga, phone. Yang keempat, report. Yang kelima, nanti kita akan belajar tambahannya. Kalau waktunya cukup, itu adalah makro. Ya makro. Seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Itu yang nantinya akan menjadi bahasan dalam materi Microsoft akses kita. Dan setiap objek ini nanti sesuai dengan soalnya. Jadi kalau kalian lihat soal pertama, ini berbicara tentang tabel. Anda akan diminta membuat tabel. Ini soal kedua, ketiga ada tentang query. Ya, disini nanti ada tentang query. Nah, query. Nanti ada tentang form. Ya, tampilan yang disebut dengan form. Nah, ini tentang form. Nanti ada lagi soal tentang report. Ya, report. Mana report? Nah, laporan. Laporan itu bahasa Inggrisnya report. Dan nanti kesisipan namanya makro. Jadi, kalau nanti kalian bertanya-tanya, belajar akses itu apa yang dipelajari? Ya, belajar tentang membuat tabel, membuat query, membuat form, membuat report, dan menciptakan makro. Untuk men-support tabel, query, form, dan report tersebut. Ya, ini fahami. Jadi, sekian banyak pertemuan itu sebenarnya membahas 1, 2, 3, 4, 5 ini. Baik, sekarang bagaimana kalau saya ingin memulai menggunakan Microsoft Access dalam pembuatan database? Nah, untuk kalian belajar, kalian silakan baca soal ini dengan runtut. Kerjakan dengan runtut. Maka nanti, insya Allah kalian akan punya panduan. Contohnya, misalkan soal pertemuan pertama, nomor 1. Anda diminta untuk membuat apa? Untuk membuat database baru. Jadi, tugas pertama, buat database baru. Cara membuatnya bagaimana, Pak? Cara membuatnya, Anda buka Microsoft Access. Cari aplikasi Microsoft Access-nya, jalankan, diklik. Nah, untuk bisa menjalankan ini, berarti otomatis Anda harus sudah install Microsoft Access-nya, kan? Tidak mungkin. Cari Microsoft Access. Ternyata Anda belum install, ya tidak bisa. Versi berapa, Pak? Saya sampaikan tadi, saya menggunakan versi 2013. Kalau Anda menggunakan versi lebih tinggi, boleh. Kalau lebih rendah, bagaimana? Ya, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi nanti ada beberapa bagian yang mungkin akan berbeda secara tampilan menu. Jadi, jangan bingung. Kalau saya nyontohkan ini, videonya munculnya seperti ini. Anda pakai versi yang berbeda. Ternyata tempat menunya beda. Ya, Anda harus cari posisinya di mana. Ya. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Anda diberikan pilihan. Mau membuat database itu menggunakan template. Apa itu template? Template adalah struktur database yang siap, sudah jadi. Bisa Anda download dan langsung Anda pakai. Ya, kalau memang cocok, ya Anda langsung cepat bisa punya database. Tinggal mengisi datanya saja. Struktur-strukturnya sudah jadi lengkap. Jadi. Ya. Tapi kalau misalkan tidak cocok, ya repot. Sudah didownload, ternyata dipakai, tidak cocok. Tidak cocok dari segi apa, Pak? Tidak cocok misalkan. Susunan tabelnya tidak cocok. Contoh satu saja itu tidak cocok, ya berarti tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka, kalau misalkan saya sedang belajar Microsoft Access, maka sebaiknya jangan pilih template, tapi pilih blank desktop database. Ya, ada kata-kata desktop database. Ini berarti database lokal. Maksudnya bagaimana? Database Access ini, database yang hanya bisa dijalankan di komputer lokal. Kalau misalkan kalian database-nya ada di sini, kalian dari rumah pengen jalankan, tidak iso. Ya, anda harus datang ke sini. Ya, harus berhadapan langsung dengan file-nya, maksudnya. Kalau tidak bisa berhadapan langsung dengan file-nya, ya tidak bisa. Beda kan ada namanya database online, database public. Database-nya ada, kamu ada di rumah, database-nya ada di Jakarta, itu bisa kamu panggil. Ya, bisa kamu panggil, bisa kamu lihat isinya apa, bisa dimodifikasi, dan seterusnya. Itu database online. Access ini versi yang offline, bayangkan gitu ya. Atau desktop database. Dan Access ini butuh Microsoft Access untuk bisa dibuka. Kamu sudah punya file Access, tetapi tidak punya Microsoft Access aplikasinya yang tidak bisa dibuka. Jadi, dia masih butuh selalu editor-nya, maksudnya gitu. Jangan sampai editor-nya kamu tidak punya. File-nya ada, editor-nya tidak ada, tidak bisa. Dan editor-nya ini juga sebaiknya satu versi dengan file-nya. Misalkan file-nya dibuat dengan versi 2013. Editor-nya ya sebaiknya Microsoft Access 2013. Kenapa? Kalau tidak, kadang pada saat dibuka itu trouble. Dan mungkin beberapa teman di sini yang dulu ikut matrikulasi pernah ngalami. Ya, file-nya dikirim ke saya, saya tidak bisa membuka. Error. Karena beda versi. Bisa beda versi. Oke, saya pilih blank desktop database. Nah, di sini kita dihadapkan pada pertanyaan file name. Apa namanya? Lihat soal. Kalau dibenturkan dengan ini, lihat soal. Oh, namanya ramayanti soalayan. Dot ACCDB. Ketikan di sini. Ini ada dot ACCDB. Sudah ada ya. Ini biarkan depannya saja yang diganti. Ya. Ramayanti soalayan. Pak, bagaimana kalau ACCDB-nya terlanjur ke hapus? No problem. Tidak masalah. Nanti otomatis akan ditambahkan ekstensi namanya ACCDB. ACCDB itu akses database kepanjangannya. Kalau masih ada ACCDB, tidak apa-apa. Kalau ini terlanjur ke hapus, namanya saja. Kemudian jangan lupa posisinya. File ini akan disimpan di mana? Misalkan saya simpan di drive.e. Drive.e tahun 2020-2021. Misalkan di dalam foldernya Pak Endro ya. Kelas kalian. KP3. Dan di dalam sini saya buatkan folder lagi. Boleh. Langsung ditaruh di situ juga boleh. Tugas. Akses. Misalkan ya. Enter. Enter lagi. Simpan di sini. Lihat. Tadi ACCDB-nya saya buang. Otomatis di sini muncul. Jadi tidak apa-apa. Hilang di sana tidak apa-apa. Hilangnya di sini Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena otomatis dia ekstensinya juga ACCDB. Jadi ACCDB itu opsional. Anda ketikan boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Yang penting save as type ini. Harus mengarah ke Microsoft Access 2007-2013. Ingat-ingat. Karena ada pilihan 2002-2003. Ini bukan ACCDB. Tapi MDB. Akses versi 2000. Ini MDB. 2007-2013. Sampai yang seterusnya itu ACCDB. Itu pengaruhnya di situ. Kemudian di oke. Kalau lokasinya sudah benar. Create. Oke. Inilah tampilan dari. Akses jendela desainernya. Artinya saya sudah punya file. Ya sudah punya file. Di dalam drive-e. 2020-2021. Pak Endro. KP3. Kemudian akses. Saya sudah punya file di sini. Dan ke depannya. Kalau saya ingin mengerjakan lagi. Mengerjakan lagi. Melanjutkan. Saya cukup double klik file ini. Tidak usah membuat lagi. Ya. Double klik file ini. Kemudian dilanjutkan. Double klik file ini. Lanjutkan. Jadi ini disebut dengan database. Rumahnya. Rumahnya sudah saya ciptakan. Jadi nanti saya membuat isinya. Apa isinya? Bisa tabel. Bisa query. Bisa form. Bisa report. Bisa makro. Itu isinya. Isinya dari ruangan ini. Ini tampilan ruangannya. Kemudian di jendela ini. Anda diberikan dua lokasi besar. Ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan. Secara otomatis. Di awal seperti ini munculnya. Ya. Nanti bisa tampilannya. Ini muncul. Ini tidak ada. Ya. Atau ini ada. Ini tidak ada. Kenapa yang ini bisa diminimize. Bisa dimaksimize. Bisa digeser ke kanan. Nah. Gunanya yang sebelah kiri ini. Itu adalah untuk melihat objek-objek yang sudah Anda buat. Anda sudah membuat objek apa saja. Contohnya tabel. Contohnya query. Contohnya form. Apa itu akan terlihat di sini. Dan kalau butuh di edit. Maka Anda bisa double klik nama dari objek tersebut. Hasil double klik akan muncul di sebelah kanan. Contohnya ada objek namanya tabel 1. Mana itu tabel 1? Ini. Ya. Nanti ada objek yang lain. Kalau di double klik otomatis muncul di sebelah kanan. Jadi sebelah kanannya ini adalah tampilan untuk view. Yang sebelah kiri ini adalah tampilan untuk list objeknya. Daftar dari objek-objek yang sedang kalian buat. Atau sudah kalian buat. Nah ini silakan Anda setting. Diklik tanda panah kecil ini Anda setting. Pilihannya di sini standarkan ya. Objek type. Kemudian all access object. Karena kalau Anda pilih di sini objek type. Kemudian tabel. Yang kelihatan nanti tabel. Ganti query. Ya query. Ganti yang lain. Form. Form saja. Jadi pilihannya all access object. Ini nanti biar muncul semua di sini. Kemudian kalau jendela kalian komputernya terlalu kecil. Ini diminimis bisa. Nanti dimekarkan lagi. Bisa. Ya. Kita lihat sekarang objek pertama yang dibuatkan otomatis itu tabel. Nama tabelnya masih standar. Yaitu tabel sah. Satu. Kita lihat soal lagi. Setelah database-nya berhasil dibuat. Anda diminta untuk membuat tabel. Wah kebetulan kan. Saya sudah punya tampilan desainnya kan. Berarti saya tinggal setting ini. Di dalam tampilan tadi. Jadi settingan yang saya punya di soal. Ini saya transfer ke sini. Maksudnya gitu. Apa tampilannya? Apa yang harus saya setting di sini? Misalkan gitu ya. Anda lihat. Ada istilah namanya field. Field itu berarti kolom. Ini. Jadi yang seperti ini istilahnya kolom. Kolom 1. Kolom 2. Kolom 3. Kolom 4. Kolom 5. Kolom 6. Ya. Jadi di sini ada kolom nantinya tentang kode kasir. Ada kolom tentang nama. Ada kolom alamat. Ada kolom kota. Ada kolom JK. Ada kolom foto. Nah nanti tampilan akhirnya seperti ini kalau sudah ada datanya. Di posisi ini itu artinya kita sedang mendesain. Belum meng-input data. Ingat-ingat ya. Nanti kalau sudah tampilannya seperti ini. Baru artinya kita meng-input data. Kita desain dulu. Yang pertama. Saya ingin membuat kolom namanya KD underscore KSR. Maka di tampilan ini. Anda langsung bisa. Double klik di sini bisa. Double klik di sini bisa. Kalau double klik di sini. Itu artinya saya menumpuki nama kolom yang lama. Ini diisi. KD underscore KSR. Iji dulu ya. Kemudian nama. Nama alamat kota JK foto. Double klik di sini. Tipenya langsung bisa Anda pilih. Ya. Oh tipenya apa? Dilihat. Soalnya. Yang ini kita lewati dulu ya. Masuk ke nama. Nama itu kita diizinkan memilih tipe short text. Short text itu berarti text. Panjangnya 25. Di sini bisa kita pilih. Bisa. Short text. Tapi panjangnya belum bisa kita setting. Ya kita ngetik namanya dulu. Nama. Dan di sini. Short text juga. Alamat. Ya. Kota JK foto. Kota. JK. Dan juga. JK. Foto. Misalkan gini dulu. Jadi semua kolom kita setting tipenya short text. Tapi di sini beda-beda ternyata. JK number. Foto oleh objek. Itu bagaimana Pak? Bisa nggak settingnya itu dari awal tadi. Langsung dari sini. Bisa sebenarnya. Contoh ya. Misalkan. Di sini ada pilihan. Ya. Oh JK itu number. Berarti tadi saya pilih number harusnya. Kemudian ada yang namanya oleh objek. Tipe oleh objek. Di sini ada nggak? Tipe oleh objek. Kata-katanya oleh objek. Short text. Number. Currency. Dead time. Yes. No. Lockup. Dan seterusnya. Calculate. Ini juga tidak ada. Oleh objek. Nah. Kalau misalkan dari awal saya setting semuanya short text. Atau dari awal saya langsung sesuaikan dengan soal. Misalkan JK number. Langsung number gitu ya. Ternyata saya nemui. Ada kolom yang tipenya tidak bisa saya temukan di sini. Ya wis. Kalian atur dulu secara biasa. Misalkan atur menjadi short text. Jadi foto ini short text. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya nanti setelah ini. Kita masih bisa kok. Ngedit gitu loh. Kita masih bisa. Tapi dengan cara lain. Bukan cara seperti ini. Ya. Jadi saya bisa menggunakan tampilan yang berbeda. Untuk ngedit desainnya. Belum ngisi ya. Ini baru ngedit di desain. Nah. Kalau sudah. Kalau sudah saya punya tampilan desain awal. Dasar seperti ini. Maka saya bisa simpan. Simpan dulu. Lihat soal lagi. Simpan namanya apa? Di sini ada. Disimpan namanya tabel kasir. Oke. Jadi ini simpan namanya tabel. Jadi Anda ikuti saja soalnya. Kemudian ditekan oke. Maka Anda menciptakan namanya tabel kasir. Dan Anda bisa ngisi sebenarnya. Langsung di sini bisa ngisi. Sayangnya. Ada beberapa setting. Kan yang tidak sesuai. Saya belum nyeting ini. Saya belum nyeting ini. Saya belum nyeting ini. Dan seterusnya. Ini kelewatan tadi. Ini tidak ada. Jadi kalau settingannya belum fix. Desainnya belum fix. Jangan ngisi data dulu ya. Karena kelebihan akses itu nanti. Kita bisa membuat validasi. Kalau settingannya benar. Maka data kita akan divalidasi otomatis. Nanti saya tunjukkan. Seperti apa validasinya. Baik saya akan melakukan setting dulu. Setting tambahan. Caranya bagaimana? Caranya Anda bisa klik kanan di sini. Pilih design. Satu. Ini cara satu. Atau klik kanan di sini. Pilih design. Ya. Atau Anda masuk ke menu view di sini. Ya. Field view. Ada design. Jadi ada beberapa posisi untuk menuju ke menu design. Klik kanan. Design. Klik kanan. Design. Di sini juga design. Misalnya saya pakai menu ini. Klik. Maka Anda akan dibawa ke menu design. Nah di posisi ini. Nanti Anda bisa melakukan editing tambahan dari desainnya. Contoh. Ini tipenya short tag. Betul. Panjangnya belum di setting. Field size itu panjangnya. Nah ini short tag. Diganti ya. Panjangnya. Salah kan? Ganti. Field size itu artinya panjang digit. Karena ini tipenya text. Jadi kalau saya tuliskan 4. Berarti kolom ini nanti hanya bisa diisi 4 huruf. Nah itu disebut validasi. Seperti ini. Anda coba ngisi nanti 5 huruf. 5 karakter. Tidak bisa. Paham ya? Jadi itu kelebihannya akses dibanding Excel. Coba kamu buat kolom tabel seperti ini di Excel. Kemudian kamu ngisi. Diisi di sini seberapapun panjangnya pasti mau. Tidak akan ada batasan. Tapi kalau akses sudah di setting 4. Ya hanya bisa diisi 4. Sudah di setting 25. Nanti ya 25. Ya. Jadi ini di setting 4. Terus ada istilah lagi namanya format. Format dikosongi ya. Ada istilah caption. Caption. Caption masih di kode kasir. Caption. Oh di sini. Diketik kode kasir. Apa itu caption? Caption adalah nama lain. Alias. Karena nama aslinya ini. Kd underscore ksr. Kan tampilannya tidak informatif. Kd underscore ksr. Kan tidak informatif. Tidak enak untuk dibaca. Tapi ini pelajaran ya. Maksudnya pelajaran untuk kalian. Biar apa? Ada. Anda bisa men setting caption. Jadi caption itu nama alias dari ini. Artinya boleh di setting. Boleh tidak. Kalau dari awal ini Namanya sudah bagus Seperti ini Captionnya gak usah disetting gak apa-apa Tapi kalau dari awal Anda menamai Nama seperti ini Ini kan ya nama Tapi kan gak oke lah secara tampilan Gak oke Kalau dibuka nanti munculnya disini KD underscore KSR Kan gak terlalu oke ya Maka dirombak pakai nama aliasnya Yaitu kode kasir Maka itu disetting di namanya Caption Jadi Caption ini sifatnya Opsional Melihat ini Ininya sudah oke atau belum Ya Kemudian ada lagi default value Masih di kode kasir Ada default value Ini diisi huruf K dan angka 0 Lepaskan Maka akan muncul petiknya sendiri Ingat-ingat Anda cukup mengetikan K 0 Enter boleh Spasi boleh Tab boleh Otomatis akan muncul petiknya Apa itu default value Default value itu adalah Nilai yang otomatis muncul Karena Asumsinya Saya harus ngetikan seperti ini K 0 1 K 0 2 K 0 3 Berarti ada Karakter yang munculnya itu selalu sama Yaitu K 0 Daripada saya ngetik K 0 K 0 terus Terus K 0 Maka K 0 ini saya ingin buat Otomatis muncul Itu disebut dengan default value Dan ini sifatnya juga opsional Boleh disetting Boleh tidak Kalau tidak disetting Berarti Anda harus ngetikan K 0 1 Terus K 0 K 0 itu diketik lagi Ketik lagi Ya Buktinya gimana pak Kita lihat Kita simpan dulu Settingan 1 ini kita simpan dulu Save Kemudian Kita masuk ke menu view Menu view itu adalah menu Siap isi data Caranya gimana Anda bisa klik kanan Data sheet view Bisa Klik kanan disini Open Bisa Atau lewat menu yang tadi Design Disini Data sheet view Pilih yang mana Misalnya saya pilih ini Data sheet view Maka akan balik ke tampilan awal tadi ya Tampilan yang Saya sebutkan belum lengkap tadi Nah lihat ya Otomatis muncul K 0 0 kan K 0 maaf K 0 Jadi ini saya tinggal lengkapi K 0 1 Otomatis bawahnya muncul lagi K 0 Nanti bisa kita isi lagi K 0 2 Bawahnya muncul lagi Nah pada saat Dari sini Anda Tekan panah bawah Terus ketutup Jangan ngisi 0 2 ya 0 maaf Jangan ngisi 0 3 ya Karena k 0 nya akan hilang Otomatis Kenapa? Karena kesorot Maka kalau mau naruskan Tekan F2 di keyboard F2 nya ditekan Baru ngisi Panah bawah F2 0 4 Panah bawah F2 0 5 Jadi saat Anda panah bawah Kemudian lokasi K 0 itu kesorot Terseleksi Jangan langsung diisi Karena itu sifatnya numpuki Paham ya Sampai titik ini Kemudian Kalau sudah ada isinya Saya mau hapus bagaimana Disorot depannya Kalau depannya Klik kanan Delete record Namanya Atau pilih dari atas Sini Delete Delete record Ini namanya Menghapus data Dan ingat Akses Itu Kalau sudah dihapus Jarang bisa di undo Datanya Ya dihapus Jawab yes Nanti hilang lagi kan Lihat Undo nya tidak ada Undo nya mati Ini Jadi kalau datanya Sudah kehapus Ya sudah Wassalam Kalau kamu Salah hapus Misalkan Ya Salah hapus Akan wassalam Seperti itu Ya Oke Saya balik lagi ke desain Desain Kita lanjutkan ke nama Nama ya Nama itu aturannya gimana Short tag 25 Oke Kita lihat Short tag sudah betul Ini 25 Kemudian formatnya Itu tanda lebih besar Ini tanda lebih besar Apa artinya tanda lebih besar Tanda lebih besar Kalian catat Artinya adalah Setiap inputan huruf kecil Untuk nama Itu akan langsung Dirobak menjadi huruf besar Jadi anda ngetik Sambil ngantuk Ternyata huruf kecil Harusnya huruf besar ya Misalkan Itu akan otomatis Jadi huruf besar Secara tampilan Itu artinya format Jadi format itu fungsinya Untuk memanipulasi Tampilan Data Ya Contohnya Lambangnya seperti ini Format itu Lambangnya ada Berapa macam pak Kita kasih pancingan Cari di internet Ya setting Format Field Itu ngomongnya Pada microsoft access Nanti kalian akan Ditunjukkan Lambang-lambang format itu Tidak hanya lebih besar Lebih kecil Tanda Macem-macem Tanda crash Tanda 0 Tanda 9 Fungsinya macam-macem Ya Nah disini contohnya Tanda lebih besar Kemudian Captionnya juga diromba Nama kasir Captionnya disini Nama kasir Kemudian Default value-nya Tidak ada ya Kita lihat lagi Kita save Kita view Nah Misalkan saya isi 01 Langsung Cara isinya Enter Ini bedanya Dengan Excel Excel itu Kalau di-enter Ke bawah Kalau akses Ke kanan Jadi Ngisi data Itu yang betul Seperti ini Pelajarannya pak Kemal nanti Pada saat anda Belajar akutan Ngisi data pun Itu harusnya Selesaikan Sampai ke kanan Sampai habis Selesaikan ke kanan Sampai habis Kalau misalnya Ngisi buku besar Atau ngisi buku apa Itu kalau datanya Itu panjang ke kanan Itu sebenarnya Isi dari kiri Kanan 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 Sampai habis Baru Bawahnya Karena bawahnya Itu artinya Data baru Data berikutnya Ya Akses Mengaplikasikan itu Jadi kalau sudah Ngisi disini Kamu enter aja Tab Otomatis ke kanan Ya ke kanan Silahkan diisi Isinya apa Niro ini Rubianti Jalan turun Rujunya 10 Malang Rubianti Lihat ya Ini ruf kecil semua ya Tadi ada formatnya Huruf besar Tanda lebih besar Jadikan huruf besar Enter Akan berubah Jadi huruf besar Itu gunanya Format Lebih Besar Ini gunanya ini Sebaliknya Ada format Lebih kecil Kalau format lebih kecil Itu artinya Menjadikan semua Huruf besar Jadi huruf Kecil Saya kenalkan dua dulu ya Lebih besar Menjadikan semua Huruf kecil Menjadi kapital Tanda lebih kecil Menjadikan huruf kapital Jadi huruf Kecil Ya contohnya Saya jalankan lagi Rubianti Ya tetap Rubianti Saya ketikan huruf besar Rubianti Enter Ini perlu jadi huruf kecil Secara otomatis Betul ya Sampai titik ini ya Jadi saya harap Kalian Buat catatan-catatan Nah yang diminta Ini tanda Lebih besar Jadi sisanya Ini Alamat Panjangnya 30 Panjangnya 15 Muta kasir Nah itu Disettingnya Satu-satu Ini Panjangnya 30 Ya Kemudian Formatnya Lebih besar Ini bisa dengan Tekan tab ya Tab Tab lagi Alamat Misalkan gini Ya Ini Lu Besar kecil ya Alamat Kemudian kota Disini kota Kota kasir Jenis kelamin Oke Kota kasir Ini berapa tadi 15 15 Berarti Kota ini 15 Tekan tab Tanda lebih besar Kemudian Captionnya Adalah Kota Kasir Dah CK Nah CK kan Short tag ya Salah ya Apa yang diminta Number Byte Berarti Jenis kelamin Nanti Diisinya Bukan Huruf L Bukan Huruf K Ya Maaf Bukan huruf L Bukan huruf P Tapi Angka Apa boleh pak Biasanya kan ngisi Data jenis kelamin itu L B Laki-laki Perempuan Ya boleh saja Ini kan database Buatan kita Misalkan Laki-laki Nanti 1 Perempuan 2 Atau laki-laki 0 Perempuan 1 Yang penting Mewakili kan L Huruf L P Huruf P Itu kan juga perwakilan Ya Nah disini untuk pelajaran Anda diminta Mengisinya Tip of Number Number Numbernya sendiri Bukan long integer Tetapi apa Byte Jadi field size Untuk number Itu beda dengan Field size Untuk text Kalau text itu Artinya panjang Karakter Ya Saya Shift Saya View Coba Disini Panjang karakternya Maksimal 4 Coba kamu sudah 4 Ngisi lagi Tidak bisa Karena sudah dibatasi 4 Tetapi field size Dalam number Itu artinya Ring angka Yang bisa diisi Baik Baik Ini adalah tipe Angka yang paling kecil Paling kecil Angka 1 Paling besar Angka 255 Tidak bisa lebih Kalau Pengen Angka yang lebih besar Ganti Integer Lebih besar lagi Long integer Lebih besar lagi Single Lebih besar lagi Double Double itu sampai Digitnya itu 39 Jadi kalau Kamu buat Angka 1 Di depan Nolnya itu Sampai 39 Panjang Itu double Jadi angka yang Sangat besar Sekarir Ringnya Itu double Positif Negatif Jadi negatif Itu juga 0 0, Atau 0 Minus 0 Berapa Itu sampai 39 Single Di bawahnya Long integer Di bawahnya Integer Di bawahnya Byte Itu yang paling kecil Seperti itu Kemudian Di sini Byte Ada pilihan Desimal Desimal itu Berarti nanti Kalau saya isikan Angka Ada berapa Angka desimal Yang boleh terlihat Bisa auto Terserah Akses Bisa Kita 0 0 itu berarti Tidak ada Angka desimal Atau Satu desimal Ya misalkan Saya ketikan Angka 1 Nanti yang muncul 1,0 Misalkan Itu Terserah Berikutnya Foto Foto itu Tipenya Namanya Oleh Objek Disini Tipenya Oleh Objek Disini Muncul Yang tadi Tidak Muncul Oleh Objek Apa itu Oleh Objek Capsenya Dulu Foto Diri Oleh Objek Itu adalah Tipe Kolom Yang nanti Bisa Diisi Dengan Inputan Dari Luar Misalkan Ini Foto Nanti Bisa Kita Isi Dengan Foto Kembarannya Atau Kalau Tidak Mau Pakai Oleh Objek Anda Bisa Pakai Attachment Attachment Itu Berarti Kita Sisipkan Contohnya Seperti Kamu Ngirim Email Itu Di Attach Di CCP File Apa Disertakan File Sedangkan Sedangkan Kalau Oleh Objek Nanti Sifatnya Benar Benar Nempel Istilahnya Di CCP Tapi Kalau Attachment Tidak Bisa Terlihat Nanti Filenya Karena Dia Diklip Tapi Kalau Oleh Objek Misalkan Sisi V Foto Fotonya Nanti Bisa Terlihat Kapan Terlihat Bukan Di Tabel Tapi Saat Kita Belajar Form Jadi Pada Saat Nanti Kalian Belajar Form Misalkan Ada Foto Foto Kasir Siapa Dikasih Foto Filenya Dilengkapi Dengan Foto Itu Nanti Bisa Dimunculkan Gini Fotonya Jadi Kalau Saya Isi Data Kasir Ini Ada Fotonya Seperti Ini Nanti Bisa Terlihat Tapi Kalau Di Dalam Tabel Itu Tidak Bisa Terlihat Karena Ini Sifatnya Masih Data Belum Tampilan Kalau Sudah Di Save Lagi Di View Kita Lengkapi Satu Data Jalan Trono Joyo 10 Malang Jenis Kelaminya 2 Jalan Turono Joyo 10 Enter Malang Enter Jenis Kelamin 2 Kira-kira 2 Itu Berarti Perwakilan Untuk Perempuan Karena Disini Ada Jenis Kelamin Angka 1 Angka 2 Anton Siotang Berarti 1 Perwakilan Laki Laki Seperti Kita Menuliskan L Kemudian Foto diri Isinya Gimana Isinya Klik Kanan Pakai Insert Object Setelah 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 Anda Pilih Insert Object Silahkan Pilih Bitmap Image Kita Pakai Ini Yang Ringan Kenapa Karena Saat Saya Milih Ini Nanti Saya Akan Dibawa Ke Aplikasi Namanya Pine Microsoft Pine Bawaannya Setiap Software OS Windows Itu Ada Pasti Kalau Anda Pilih AutoCAD Ya Kalau Punya Aplikasi AutoCAD Kalau Anda Pilih Corel Ya Kalau Punya Corel Ya Kan Nah Yang Pasti Ada Itu Bitmap Image Nanti Membawa Kita Ke Aplikasi Pine Paham Ya Kemudian Di Oke Nah Setelah Muncul Ini Ini kan Tampilannya Pine Seperti Ini Tampilannya Maka Kita Bisa Mengisi Apapun Disini Contohnya Untuk Foto Itu Tidak Saya Isi Dengan Gambar Orang Atau Gambar Apa Tapi Saya Isi Dengan Tanda Tangan Anda Buat Tanda Tangan Disini Ya Ukuran Garisnya Warnanya Apa Blah Blah Ini Anda Pilih Anda Atur Anda Bisa Membuat Tanda Tangan Artinya Nanti Kalau Anda Butuh Mencetak Misalkan Anda Butuh Mencetak Di Dalam Cetaan Itu Butuh Disertakan Tanda Tangan Dari Orang Ini Anda Bisa Tempelkan Disitu Dan Bentuknya Seperti Gambar Yang Sekarang Saya Buat Ini Kalau Sudah Anda Bisa Close Langsung Ini Artinya Save Nempel Disini Fotonya Ingat Untuk Melihat Anda Bisa Karena Ini Masih Tabel Untuk Melihat Anda Klik Kanan Anda Bisa Edit Bitmap Image Edit Masih Ada Gambarnya Seperti Itu Pak Kalau Misalkan Saya Pengen Memasukkan Benar Gambar Bagaimana Anda Bisa Lewat Menu Pace Pace From Anda Cari Gambar Yang Pengen Anda Masukkan Gambar Seperti Apa Dari Objek Seperti Apa Ini Gunakan Yang Ada Mungkin Gambar Orang Atau Gambar Apa Ini Misalkan Ini Misalkan Gambar Orang Tapi Besar Sekali Bagusnya Ini Kita Bisa Main Resize Dulu Saya Buat 25 25 Gambarnya Kecil Kurang Kecil Di Resize Lagi Berapa 50 Baru Nanti Kita Simpan Ini Bisa Di Crop Juga Jadi Gambarnya Itu Kalian Manipulasi Dulu Di Crop Seberapa Mau Diambil Seberapa Misalkan Segini Oh Maaf Ambil Yang Ini Kan Tekan Crop Kemudian Di Close Ini Nyimpan Disini Buktinya Klik Kanan Edit Kalau Open Bagaimana Pak Klik Kanan Open Akan Sama Masuk Masuk Situ Kalau Pilihannya Ini Bagaimana Pak Klik Kanan Insert Object Ini Berarti Sifatnya Nanti Numpuki Sama Suga Dengan Yang Tadi Ini Ambil Lagi Dari Mana Misalkan Tempat Lain Misalkan Ini Sevinah Ini 25 Kurang Kecil Lagi 25 Kalau Sudah Baru Di Crop Atau Ditambahi Apa Tulisan Apa Crop Close Nanti Yang Tersimpan Yang Mana Kita Lihat Klik Kanan Apa Ada Dua Tidak Satu Yang Terakhir Nanti Yang Tersimpan Sebagai Data Di Sini Tapi Kalau Anda Gunakan Tipe Attachment Attachment Lansang Buat Lagi Disini Attachment Edge Jadi Ada Dua Namanya Tidak Boleh Kembar Foto Satu Misalkan Shift View Ini Attachment Tipenya Ini Klik Kanan Manage Attach Anda Bisa Attach Foto File Apa Ini Attach Satu Attach Lagi Yang Lain Ini Jadi Dalam Satu Kolom Isinya Ada Dua Dan Ini Juga Bisa Dimanipulasi Contohnya Misalkan Ini Tidak Jadi Di Remove Atau Mau Dilihat Open Ini Bisa Dilihat Isinya Itu Jadi Cara Memasukkannya Dengan Cara Melihat Mengedit Itu Beda Kalau Versi Yang Oleh Objek Ini Yang Versi Attach Untuk Objek Tapi Kalau Kalian Mau Nyoba Dengan Versi Attach Nanti Tidak Apa Setelah Itu Di Hapus Di Bawahnya Ada Kata Kata Seperti Ini Perintah Jadikan Filt Kode Kasir Sebagai Filt Kunci Kata Kata Filt Artinya Kolom Kolom Kunci Jadi Kolom Ini Diminta Disetting Menjadi Kolom Kunci Atau Istilah Inggrisnya Adalah Primary Key Anda Boleh Catat Maksud Dari Men Setting Primary Key Adalah Menjadikan Ya Kolom Itu Hanya Boleh Diisi Data Unik Data Unik Itu Adalah Data Yang Tidak Boleh Kembar Saya Ketik Di Sini Aja Dalam Pembuatan Tabel Ada Istilah Primary Key Ini Ini Adalah Men Setting Atau Menjadikan Kolom Hanya Boleh Diisi Data Secara Unik Unik Itu artinya Tidak Boleh Kembar Ini Tidak Bisa Anda Lakukan Di Excel Kalian Punya Kolom Kode Kode Bayangkan Saja Saya Membuat Tabel Data Mahasiswa Terus Disitu Ada Kode Mahasiswa NIM Terus Saya Membuatnya Itu Kadang Ada NIM Yang Kembar Kembar Ya Orangnya Tidak Sama Tapi NIM Sama Karena Ngantuk Buatnya Misalkan Dan Aplikasinya Diam Saja Maka Di Kemudian Hari Saya Yang Akan Bermasalah Misalkan Ada Anak Mahasiswa Bayar NIM Berapa Ini Ternyata Ketemu Namanya Tiga Orang Yang Berbeda Sebenarnya Kamu Yang Mana Atau Saya Mencetak Ijasa Transkrip Terus Disitu Ada NIM Ternyata Ada Tiga Ijasa Yang NIM Kembar Malah Jangan Jangan Nanti Ijasanya Dianggap Ijasa Bodong Akses Meminimalkan Itu Kalau Sebuah Kolom Sudah Disetting Primary Maka Nilai Isi Kolom Tersebut Itu Tidak Boleh Kembar Saat Ini Bagaimana Pak Kita Lihat Ini Belum Disetting 0 1 Bawahnya Lagi Oh Ini Sudah Disetting Berarti Sebentar Misalkan Saya Matikan Dulu Nah Ini Lambang Primary Itu Seperti Ini Saya Matikan Dulu Caranya Saya Sorot Saya Matikan Primary Disini Bisa Klik Kanan Primary Bisa Pilih Salah Satu Cara Cepatnya Pilih Salah Satu Kemudian Ini Belum Ini Ada Primary Saya Isi Bawahnya Lagi Saya Isi Bisa Kembar Kembar Kalau Nama Pak Bisa Jadi Nama Orang Kembar Alamat Bisa Kembar Kota Bisa Kembar Jenis Lamin Boleh Kembar Tapi Kalau Kode Tidak Boleh Kembar Nah Khusus Kode Setting Jadi Primary Agar Apa Kalau Menginputkannya Ternyata Ada Kembar Langsung Warning Muncul Ada Peringatan Nah Saat Saya Punya Data Kembar Saya Coba Setting Primary Klik Kanan Primary Kemudian Saya Shift Tidak Mau Jadi Nanti Kalau Anda Membuat Atau Men Setting Primary Kok Muncul Seperti Ini Berarti Pasti Ada Data Yang Kembar Disitu Tidak Bisa Karena Ada Data Yang Kembar Sudah Sudah Terlanjur Diisi Data Dan Datanya Ada Yang Kembar Solusinya Gimana Solusi Data Yang Kembar Ini Harus Di Edit Dulu Atau Dihapus Misalnya Tidak Kepakai Ini Dihapus Jadi Sorot Delete Yes Sudah Tidak Ada Yang Kembar Anda Setting Di Sini Klik Kanan Primary Kemudian Di Save Bisa Setelah Di Save Anda Coba Isi Kembar Enter 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 Warning Warning Ini Menunjukkan Bahwa Ada Masalah Di Ada Masalah Duplikasi Di Primary Key Atau Index Jadi Kalau Muncul Kayak Gini Cek Primary Isinya Ada Yang Kembar Nggak Nah Kalau Bener Tidak Kembar Misalkan Gini Lanjut Bisa Ini Kelebihan Akses Jadi Kalian Diajari Ini Biar Nanti Bisa Membandingkan Saya Pakai Excel Kelebihannya Ini Pakai Akses Kelebihannya Ini Tidak Bisa Dibandingkan Dengan Word Kalau Word Memang Dipakai Khususus Untuk Ketik Ketik Dokumen Ketik Yang Ini Kan Bisa Bermain Data Excel Juga Bisa Bermain Data Nah Itu Dibandingkan Ada Kelebihan Ada Kekurangan Memang Ya Antara Excel Dan Akses Ini Ya Ini Untuk Soal Satu Kemudian Soal Dua Sebelum Berakhir Ada Nomor Lima Ini Anda Dimintang Isi Data Niro Ini Saja Dan Selanjut Ke Nomor Lima Ada Permintaan Namanya Validation Rule Bisa mengisi Kembar Kan Tidak Boleh Disini Sayangnya Primary Itu Tidak Bisa Disetting Di Dua Lokasi Yang Berbeda Misalkan Saya Ngomong Primary Disini Sudah Saya Disini Pindah Atau Disini Klik Kanan Primary Ya Pindah Primary Sudah Disini Ilang Pindah Kesini Jadi Primary Itu Tidak Bisa Disetting Di Dua Lokasi Padahal Kebutuhan Untuk Memvalidasi Inputan Benar Salah Itu Bisa Dimana Saja Contohnya Misalkan Ini Satu Untuk Laki Laki Dua Untuk Perempuan Jangan Diisi Yang Lain Misalkan Sekarang Saya Isi Dengan Angka Yang Lain Bisa Laki Laki Dua Maaf Perempuan Dua Saya Isi 89 Bisa Tapi Kan Salah Tidak Sesuai Keinginan Tidak Sesuai Kebutuhan Ini Harus Dua Harus Dua Untuk Perempuan Nanti Kalau Laki Laki Harus Satu Ini Namanya Validasi Nah Untuk Melakukan Validasi Di Tempat Selain Primary Key Anda Bisa Gunakan Namanya Validation Rule Jadi Validation Rule Itu Adalah Tool Yang Nanti Bisa Kita Gunakan Membuat Validasi Data Di Lokasi Selain Primary Key Contohnya Disini Laki Laki Hanya Boleh Diisi Satu Perempuan Hanya Boleh Diisi Dua Jadi Setting Jika Ada Validasi Rule Isi Saja Satu Or Dua Kalau Ada Pilihan Lagi Or Tiga Or Empat Or Namanya Validasi Rule Jadi Lokasi Ini Hanya Boleh Diisi Satu Atau Dua Adil Kemudian Coba Saya Jalankan Jawab Yes Yes Dan Diisi Di Sini 0 Enter Kan Muncul Seperti Ini Sekarang Tidak Mau Ini Hanya Bisa Diisi Tapi Message Aneh Kata Katanya Kan Bahasa Inggris Tanda Paham Diisi Satu Tidak Masalah Diisi Dua Tidak Masalah Diisi Tiga Masalah Ini berarti Sudah Ada Validasi Persoalan Berikutnya Adalah Bagaimana Merubah Message Ini Menjadi Kata Kata Yang Kita Pahami Masuk Ke Desain Lagi Masuk Ke Desain Ada Namanya Validasi Text Validasi Text Ini Message Kalau Terjadi Error Contohnya Seperti Ini Message Isikan Data Salah Masukkan Satu Untuk Laki Laki Dan Dua Untuk Perempuan Itu Diketikan Di Sini Data Salah Satukan Satu Untuk Laki Laki Dan Dua Untuk Perempuan Atau Kata Kata Yang Lain Terserah Kalau Sudah Dicoba Lagi Save View WDC Tiga Nah Akan Muncul Message Yang Bisa Kita Pahami Maksudnya Gitu Ya Yang Bisa Kita Pahami Jadi Ini Soal Nomor Li Lima Satu Tentang Pembuatan Tabel Strukturnya Setting Setting Kemudian Isi Data Bagaimana Men Setting Primary Tadi Berikutnya Lagi Kalau Ada Validasi Di Tempat Lain Anda Bisa Gunakan Aturan Validation Rule Message Validation Text Dan Anda Coba Dengan Mengisikan Data Ini Anda Ketikan Tadi Tadi Sampai K 005 Kemudian Disini Kamu Isi 10 Enter Pasti Muncul Error Berarti Tidak Bisa Kalau Muncul Error Pesannya Benar Berarti Settingan Kalian Ini Sudah Benar Nanti Kembalikan Ke Isian Yang Benar Paham Ya Kemudian Langkah Ketujuh Tutup Database Ramayantis Walayan Kemudian Anda Disuruh Membuat Tabel Lagi Untuk Data Ini Ini Datanya Ini Settingannya Saya Tidak Perlu Menjelaskan Lagi Berarti Setelah Anda Tutup Misalkan Gini Anda Close Suruh Membuat Tabel Ini Jelas Anda Diminta Untuk Buka Lagi Tidak Usah Diajari Berarti Anda Harus Buka Lagi Kemudian Membuat Tabel Baru Tabel Baru Itu Caranya Lewat Menu Create Pilih Tabel Atau Tabel Design Tabel Itu Tampilannya Yang Seperti Ini Tadi Tapi Kalau Tabel Design Create Tabel Design Itu Berarti Yang Tampilan Seperti Ini Anda Boleh Pakai Cara Yang Satu Tabel Atau Langsung Ke Tabel Design Kalau Tabel Design Berarti Langsung Bisa Men Setting Seperti Ini Kd Cns Short Tag 5 Kd Cns Ini Tipenya Apa Short Tag Sepanjang Berapa 5 Format Format Lebih Besar Capsenya Kode Jenis Format Lebih Besar Tekan Tab Ini Kemudian Yang Kedua Nama Underscore Gns Nama Underscore Gns Short Tag 30 Lebih Besar Nama Jenis Balang 30 Format Lebih Besar Genis Para Kemudian Relesaikan Dulu Kira-kira Butuh Primary Tidak Pasti butuh Karena Kodenya Tidak ada Yang Kembar Disini Lihat Jadi Perintahnya Ada Nggak Disoal Tidak Ada Anda Setting Manual Setting Sendiri Sudah Ngerti Ilmunya Ada Kolom Yang Nilainya Tidak Boleh Kembar Sama Sekali Ini Jadi Primary Kemudian Suruh Simpan Namanya Apa Tabelnya Namanya Adalah Tabel Jenis Barang Jenis Barang Lihat Anda Sudah Punya Dua Objek Yaitu Sama-sama Tabel Satunya Tabel Kasir Double Klik Muncul Satunya Tabel Jenis Barang Double Klik Muncul Tinggal Diisi Yang Terakhir Anda Diminta Untuk Membuat Tabel Disini Tapi Di Dalam Microsoft Excel Buat Ini Dulu Ya Tabel Ini Di Dalam Microsoft Excel Nanti Simpan Namanya DT Supplier Ini Excel Ya Besok Departemen Berikutnya Saya Ajari Cara Melakukan Export Import Data Dari Excel Dibawa ke Akses Dari Akses Dibawa ke Excel Maksudnya Gitu Itu Namanya Export Import Data Kita Ngomong Antara Excel Dan Akses Yang Bisa Kita Bandingkan Seperti Ya Oke Serta itu Nanti ada latihan Dua Belum saya Bahas Sebelum Saya akhiri Ada pertanyaan Atau tidak Untuk Pembuatan Database Tabel Setting Settingannya Ngisi data Dan sebagainya Silahkan Baik Devia Kamu Kamu belum Rubah Dari Dulu Dibawa ke Tukang Servisan Minta Dihisal 2013 Bisa Nggak Kira-kira Ya Sebenarnya Untuk Pembuatan Ini Tidak Jauh Beda 2000 Berapa Juga Jauh Beda Cuman Nantinya Kadang Kadang Ini Ya Seperti itu Kamu sudah Ngertilah Yang lain Nanti Versi yang Lebih rendah Pasti ada Sesuatu yang Belum ada Di versi yang Lebih tinggi Kalau Kalau tool Atau item Itu Ternyata Digunakan Ya Berarti Tidak ada Tidak ketemu Nanti Toolnya Tapi Kalau Tool Di 2010 Ternyata Ada Juga Di 2013 2000 Yang Lain Yang Atasnya Ya No problem Berarti Mungkin Hanya Tempatnya Saja Yang Beda Menunya Itu Letaknya Ada Di Lokasi Yang Berbeda Ya Tapi Nama Menunya Atau Apa Itu Sama Fungsinya Juga Sama Ya Saran saya Untuk Devia Atau Yang Lain Yang Masih Menggunakan Versi Di Bawah 2013 Ya Cobalah Disamakan Bawa ke Teknisi Minta Di Teknisi Atau Servisan Minta Di Instal Kalau Tidak Bisa Nginstal Sendiri Kalau Bisa Alhamdulillah Download Master 2013 Yang Sama Dengan Yang Saya Gunakan Kemudian Di Instal Sendiri Dalam Satu Komputer Nanti Bisa Ada Dua Office Kalau Itu Kemudian Dibuat Lagi Instalasi 2013 Nanti Di Komputermu Ada Office 2010 Ada Office 2013 Tinggal Anda Mau Jalankan Yang Mana Tapi Kalau Memberatkan Yang 2010 Dian Instal Dulu Kemudian Di Instal 2013 Seperti Itu Konsepnya Instalnya Juga Tidak Sulit Teman Kalian Dulu Saya Punya Masjidwa Royal Royal Itu Dia Beranikan Untuk Install Office Sendiri Mandiri Karena Pada Saat Materi Saya Office Beda Versi Saya Sampaikan Seperti Ini Dia Dari Master Dapat Download Install Sendiri Jadi Bisa Ada Perbedaan Kalau Takut Versi Yang Lama Jangan Di Uninstall Langsung Tumpuki Atau Anda Install Kembarannya Versi Yang Baru Ini Ada Dua Bisa Dipakai Semuanya Baik Saya Akhiri Nanti Dilanjutkan Tanya Jawabnya Lewat Grup WA Atau Langsung Kontakt Saya Atau Di Sini Siapa Asdosnya Mas Tovan Atau Mas Siapa Tadi Ya Mas Tovan Ya Bisa Komunikasi Dengan Kami Oke